iPhone minim inovasi dan kalah dari Android? Samsung Galaxy terus berinovasi dengan merilis berbagai produk dengan platform baru. Masih hangat adalah line up fold dan flipnya yang super inovatif dan kini diikuti berbagai industri smartphone. Sedangkan iPhone tidak ada inovasi yang berarti jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy. Tapi kenapa iPhone masih mendominasi di pasar premium? Karena strategi Apple berubah dari sebelumnya selalu berinovasi menerapkan slogan mereka yaitu Think Different. Kini pendekatan Apple lebih keoptimalisasi fitur. Seperti misalnya di iPhone 14 Pro kemarin, fitur Always On Display sudah ada di Android sejak beberapa tahun yang lalu. Namun iPhone baru saja mengimplementasikannya dengan penerapan yang lebih optimal. Dynamic Island juga merupakan contoh penerapan optimalisasi Apple. Fitur seperti ini sudah ada di Android sejak 7 tahun yang lalu. So, apakah Apple kalah inovasi dari Android? Bisa dibilang begitu. Tapi apakah inovasi Android itu kita butuhin dan selalu lebih baik dari iPhone? Belum tentu juga. Saya Depra, silakan follow biar tahu informasi lebih seperti...